KANTOR KESIAP BANDARAN UTAMA MAKASA Dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, Kepala Kantor Kesebandaran Utama Makasar sangat berperan sebagai role model yang menjadi toladen bagi seluruh pegawai. Saya selaku pimpinan Kantor Kesebandaran Utama Makasar menyatakan komitmen secara penuh untuk mendorong pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Suksesnya program pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi tersebut akan membantu Kantor Kesebandaran Utama Makasar menjalankan tugas pokok dan fungsinya, melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran dalam rangka terimplementasinya safety, security, clean ocean dan services, keselamatan, keamanan, pencegahan pencemaran dan pelayanan publik di wilayah Pelabuhan Utama Makasar. Kantor Kesebandaran Utama Makasar telah melakukan pembangunan zona integritas terhadap 6 area perubahan antara lain sebagai berikut. 1. Area Manajemen Perubahan Bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja individu pada satuan kerja yang dibangun menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan tasaran pembangunan zona integritas. 2. Area Tata Laksana Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur yang jelas, serta terukur pada zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. 3. Area Manajemen SDR Penataan Sistem Manajemen SDM di lingkungan Kantor Kesebandaran Utama Makasar bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM pada zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. 4. Area Akuntabilitas Bertujuan untuk memastikan anggaran dan kinerja Kantor Kesebandaran Utama Makasar telah direncanakan dan disusun dengan melibatkan pimpinan, serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kantor Kesebandaran Utama Makasar. 5. Area Penguatan Pengawasan Bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan kinerja bersih dari korupsi dengan dibentuk unit pengendalian gratifikasi, satuan pengendalian internal, pelayanan pengaduan masyarakat, penerapan whistleblowing, dan penanganan benturan pegawai. 6. Area Peningkatan Pelayanan Publik Bertujuan untuk memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat, serta menghadirkan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Selain melakukan perubahan kepada 6 area tersebut, Kantor Kesebandaran Utama Makasar juga telah melakukan survei persepsi anti korupsi dan persepsi pelayanan publik, serta melaporkan tindak panjut hasil audit atau pemeriksaan oleh Inspektor dan Menteri Perhubungan yang sudah tuntas 100%. Kantor Kesebandaran Utama Makasar juga menerapkan budaya pejadaian yang berarti dedikasi akun tebal efektif dan efisien dan forgive up goals, serta menciptakan inovasi-inovasi. Kesebandaran mengedukasi, bertujuan membangun budaya integritas dan profesionalisme melalui pelayanan yang prima. Sterilisasi dan penertiban penumpang dan muatan kapal Roro di Pelabuhan Makasar Gerai pemenuhan dokumen kapal memberikan kemudahan untuk pemenuhan dokumen kapal, dokumen awak kapal, perlengkapan keselamatan baik kapal tradisional dan perikanan di wilayah Pelabuhan Makasar. akan menyerahkan sertifikat pas kecil kapal nelayan kepada Bapak Jamaluddin Tahuddin dari Makasar. Kantor Kesebandaran Utama Makasar juga memiliki beberapa layanan unggulan, bagian data usaha, eh persuratan, bidang keselamatan berlayar, surat persetujuan berlayar online, dan buku pelawat online keliling Ghost to Campus. Bidang status hukum dan sertifikasi kapal, pendaftaran kapal online, bidang penjagaan patroli dan penyidikan, persetujuan bongkar online, dan bongkar buat barang berbahaya online. Berwakili DPJ Insama Makasar mengucapkan terima kasih banyak atas pelayanan kepada anggota kami yang selama ini dilayani dengan baik, dengan tepat waktu, semoga dapat dipertahankan agar lebih sukses ke depannya. Terima kasih. Kami dari pengusaha pelayanan rakyat tetap mengharapkan pelayanan yang baik sesuai dengan pengarahan dari Bapak Sabandar beserta staf, di mana pelayanan selama ini sudah cukup prima, baik kapal tiba, kapal berangkat, dan sampai ketujuan mudah-mudahan selamat. Segala pengurusan dokumen kami selama ini berjalan lancar dan tepat waktu. Kami harap ke depan kantor Sabandar Utama Makasar agar lebih baik lagi, dan sangat baik. Kami sedang mengurus masalah layar kami dan masalah layar kami telah jadi dalam waktu satu hari. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas pelayanannya dengan baik. Saya Khair Doanwan, Ketua DPD HMS di Sulawesi Selatan atas nama masyarakat nelayan di Makasar menyatakan apresiasi dan penghargaan yang tak ternilai kepada gejaran sah bandar utama kota Makasar yang telah melaksanakan kegiatan dan fasilitasi pembelian dokumen dan alat keselamatan kepada nelayan kecil secara gratis. Terima kasih untuk kantor keselamatan dan utama Makasar yang telah memberikan live jacket, live buoy, dan dokumen kapal. Semoga alat keselamatan ini bermanfaat buat kami. Terima kasih. Kudangku bilang jangan berayut kami Karena kami jangan berayut kami Karena kami anti korupsi